hai 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali channel art destroyer dan terima kasih karena sudah mengklik video ini nah oke di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah game yang ini guys yang bener-bener dewa guys yang berat banget pokoknya asli yaitu adalah game Metro Exodus guys Nah kalian nggak sama kayak lama langsung aja download gamenya itu di bawah guys di link deskripsi kalau kalian sudah mendownloadnya semua partnya ini dari part 1-10 gila mohon maaf banget ke sini gede bener emang gamenya nyampe 50GB kayaknya Nah kalau kalian udah mengumpulkan semuanya ini dari part 1-10 malah kita install guys part satunya aja guys ya Kenapa hanya part 1 karena nanti yang part 2-nya P10 nya itu bakal ke ekstrak otomatis guys nah nah oke klik OK nah disini kita harus memasukkan passwordnya passwordnya adalah www.miltec99.com guys nah seperti ini passwordnya kalau udah kayak gini langsung kita klik OK nah kita harus menunggu pengekstrakannya sampai selesai guys selamat menunggu gila lama banget nih sumpah waduh akhirnya selesai juga guys ngekstraknya tadi lama banget sumpah lama bener gue nyampe kita ketiduran nah langsung nih kan udah selesai ngekstrak nih kita buka selesai serahkan tadi guys ya kita buka yang ini nah ada metrek seluruh kita buka nah disini ada folder yang ada file formatnya iso guys kalian harus memonkan file ini ke drift yang ini guys CD drive nah menggunakan Ultra iso pun baru so langsung kita mohonkan aja kita buka ininya CD drive nya nah disini kita akan menemukan setup guys nah kita harus mengklik setupnya nih guys nah disini saya akan enggak akan ngubah-ngubah aja saya biarin aja seperti ini nanti akan ada di data c.files x86 dan waitressodus nah langsung saya klik next nah ini kan karena file salah udah ada jadi dia akan memperingati seperti ini saya klik ya saja nah sini saya akan klik next lagi nah ini kita biarkan seperti ini guys next lagi dan insya wah ini bakal lama banget guys insya Allah jadi kita kalian harus sabar ya selamat menunggu ya kan nih udah selesai guys ya Aduh emang lama banget sih tadi nginsalah ya kita klik finish guys aja disini nah langsung lanjut nih kita buka folder cracknya ini lalu kita copy semua guys yang ada di folder kayaknya ini ke dalam folder instalasi nah folder instalasi tadi saya nginstall data c program files lalu pilih Metro Exodus guys nah ini dia nah kita paste disini guys tepaste lalu di replace ya semuanya jangan lupa nah baik lagi ke folder yang ini nah disini saya menganjurkan kalian untuk menggunakan joystick guys karena game ini bisa dimainkan dengan joystick dan ini tuh bener-bener seru banget bisa nah lanjut nih kita masukkan eh disini tuh ada ini guys ya ada satu apa bonus nih saya pertama-mata kalau kalian mau pakai pakai aja silahkan di dalamnya itu juga ada apa namanya cara kita masangnya gimana nah lanjutnya kita copy nih emulator xboxnya bagi yang ingin menggunakan joystick ya kalau nggak ingin menggunakan joystick ya enggak usah di copy guys langsung mainin aja gamenya dan kalian udah bisa kok Nah kita pilih Metro Exodus nah ini kita paste disini guys nah jangan lupa ya colokkan dulu joystick kalian kalau dicolok langsung nih klik kita klik kanan pilih runas nih emulatornya nah kalau ada pemberitaan seperti ini kita pilih grid saja guys ya oke nah disini kita silang-silangin aja guys di tekan OK nah kita pilih ini guys ctrl 1 lalu tekan dan auto guys nah disini tuh penting guys ya oke disini kita harus mencocokkan semua tombol-tombol guys jangan sampai kita mencet atas gitu tapi entar malah kebawah gitu gamenya nah ini kita cocokan guys oke ini juga nih yang nggak cocok pokoknya kita cocokan guys harus sesuai dengan pencetannya ini ya nah ini kan udah semua nih save nah ini kita klik save disini nah ini ada langkah pentiknya penting nolah tinggal kita buka controller setting nah ini kan Metro sudah contohnya saya hapus dulu nih yang ini nah sini kita harus pilih Metro Exodus yang X guys yang ini dia nih Metro Exodus disini nah berarti kita harus klik yang ini guys abis itu kita pilih save guys ya kan udah nih udah kalau udah muncul gini berarti tandanya udah kebaca guys ya nah pilih ini nah ini kita biarkan ini kita klik empty aja guys lalu oke sini nah udah ya kalau udah semua kita tinggal save lagi ya jangan lupa nah udah nih kita ini aja guys udah kita silang aja ini kita silang nah selanjutnya kita harus memainkan guys ya kita buktikan bahwa game ini tuh berjalan 100% guys ya sengaja saya ini nggak pakai saya pantai-mata karena saya ingin main dari awal guys ya ya kita buka aja nih gamenya nih kalau nggak kita buka dari desktop guys ada sini nih dari sini oke nah ini kita klik kanan lalu pilih run as guys jangan lupa ya run asya wajib tuh guys nah guys jadi adalah tampilan awal menunya dari Metro Exodus guys mungkin gini kita harus pilih option nah kan sticknya udah kebaca nih guys kita pilih apa ya no ya game option guys pilih game option terus ini controller nah yang ini kita pilih guys mau apa gitu mau PS4 apa mau Xbox itu Nah kalau bagi kalian yang biasa pakai stick PS saya sarankan untuk main yang PS4 guys kalau saya biasanya main pakai stick PSG jadi ntar pencetana kotak segitiga X gitu RR2 nggak kayak pengaturan Xbox Jadi kalian nih wajib yang ini guys ya PS4 kontrolernya biar nanti pencetannya seperti di PS4 guys Nah mungkin sini ada settingan agas ya Nah ini tuh game berat banget sumpah gua gua aja mainin game ini harus di overclock dulu guys habis di overclock baru gue bisa jalanin ini dengan settingan Ultra guys ada lagi ekstrim cuman kalau ekstrim saya nggak kuat punya di sini kalian kalau misalnya ngelag banget begitu ya kalian kecilkan kualitas kualitinya ini kalian kecilkan sama motion blur kalian kecilkan resolusi juga kecilan kecilin lagi ya nyampe kalian enggak merasa ngelag nah oke jadi langsung aja kita main sengaja di sini gua enggak pasang septamatnya karena gue pengen main mainin yang burni guys yang dari awal itu ya oke pilihnya game nah disini gua milih yang Asia aja lah nggak usah susah-susah ya enggak baru main soalnya ya ini lagi mulai guys waduh ini kayaknya lama nih apa nggak bisa dicepetin ya nggak bisa diskip gas anjay ya udah ya gua cepetin aja ya biar nggak kelamaan jadi gua skip videonya nah ini kan udah udah mulai nih saya masih bingung ini kenapa itu kotanya ini bisa sepi gitu terus banyak saljunya makanya saya pengen tahu ceritanya dari awal ini walah ternyata lama juga guys ini nggak bisa diskip ya ya udah deh biarin wush eh turun dia ini grafiknya bener-bener mantep guys jadi kalau kalian apa nikmatin secara langsung gitu tanpa lihat video gitu langsung lihat di layar laptop itu udah mantep banget tapi kayaknya kalau direkam kayak gini dia apa enggak enggak gitu enggak keren banget gitu enggak menonjol banget grafiknya kalau direkam seperti ini tapi kalau lihat langsung di layar laptop gitu sambil mainin kalau ada jalan nih kita disuruh mencet kanan Oh biar ada lampunya ada pintu mungkin sini ini nah tuh dia mencet kotak-kotak ngebuka pintu guys yo masuk asal ada monster gitu ya lah tuh tekan apa ini oh ini guys korek nah korek ini oh banyak suara suara oh itu oke wah ada mayat ngelut guys ngelut udah kayak pubg anjay yuk jalan lagi ini kita loncat X tau X yang loncat guys jadi pengaturan sticknya ini kayak di PS guys biasanya kita kalau main di komputer itu pakai stick tulis sana kayak Y BX gitu ya kotak oh ngorin korek lagi guys wanjay ngebakar jaring apanya set set tadi guys ada ini guys kayak T-Rex gitu kayak musuhnya tuh kayak T-Rex gitu mungkin gua harus sembunyi nah ini masuk buka wah anjay dikejar T-Rex buset dah gue jelek banget T-Rex nya lumayan deg-degan juga anjay ada lagi buset buset oh dia emang ngegerak sendiri guys kita gak ngapa ngapain gerak sendiri guys gue gak ngapa ngapain gue jelek banget komoknya ya guys mungkin cukup sekian video kali ini jangan lupa ngopi jangan lupa bahagia dan sampai bertemu lagi di video berikutnya see you next time goodbye dadah ro Var tenta dan g oh oh Terima kasih telah menonton!